Soal nomor 1 Jika titik Z 3, min 2 Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X Maka koordinat bayangannya adalah Ingat rumus refleksi Refleksi itu apa? Cermin ya Jadi kalau ada soal Ini 3, min 2 Direfleksikan, dicerminkan Terhadap Y sama dengan minus X Nah ini berarti jawabannya apa? Caranya gimana? Ada rumus Kalau A, B direfleksikan terhadap Min X, Y sama dengan Min X, itu artinya Dibalik dulu, dibalik ya B, A, baru dikasih minus Gampang kan? Berarti ini jawabannya berapa? Min 2 dibalik dulu, 3 dibalik dulu Baru dikasih minus Minus ketemu minus jadinya plus Min ketemu min Jadi min, min 2 Min kali min plus, jadi 2 3 jadikan min, jadi min 3 Berarti jawabannya 2, min 3 Itu bayangannya Lambangnya Z aksen Oke Baik, Pak Asro melanjutkan Soal nomor 2 Titik C 3, negatif 2 Ditranslasikan Sejauh 6, min 1 Maka bayangannya adalah Bagaimana cara menjawabnya? Ya, ditulis seperti ini C nya 3, min 2 Ditranslasikan 6, min 1 Gini ya Maka bayangannya C aksen C aksen itu adalah Bayangan Caranya kalau translasi Translasi itu kan pergeseran Translasi artinya pergeseran Maka kalau pergeseran ya Caranya ditambah 3, tambah 6 Gitu caranya ya Ditambah caranya Kemudian yang ini Min 2 Tambah Min 1 C aksennya 3, tambah 6, 9 Min 2 Tambah min 1 Utang 2, utang lagi 1 Min 3 Yaudah Jawabannya 9, min 3 Jadi kalau translasi itu Ditambah ya caranya ya Soal berikutnya Nomor 3 Sebuah foto 4x6 Ditempel pada Sebuah karton Sehingga bagian karton Yang tidak tertutup Di sebelah kanan Kiri dan atas Adalah 3 cm Foto dan karton Diketahui sebangun Maka lebar karton Di bawah Yang tidak tertutup Adalah gambarnya Seperti ini ya Kita gambar Yang ini kartonnya Nah Yang di luar adalah kartonnya Kemudian yang di dalam ini Adalah foto Fotonya Nah Fotonya itu Saya lepas ya Di sini Saya lepas Fotonya ini Saya taruh sini Nah ini gambar fotonya Ukurannya 4x6 Panjang 4 Ini panjang ya 4 Lebarnya 6 Nah Yang ini Adalah gambar karton Jadi saya lepas Foto Saya taruh sini Yang luarnya ini Saya taruh sini Paham ya Ini adalah karton Ini adalah foto Karton Nah ini adalah foto Setelah itu Dia bilang apa lagi nih Bagian karton yang tidak tertutup Di sebelah kanan Dan kiri Dan atas Adalah 3 Kanan Ini kanan ya Dan kiri Serta atas 3 cm Bagiannya ya Bagian karton yang tidak tertutup Nah yang tidak tertutup ini ya Selah-selahnya ini 3 cm Sini 3 cm Sini 3 cm Nah Berarti Ini tidak ada yang tanyakan ya Karena kan panjangnya 4 Sini lebar Nah bagaimana cara mencari panjang karton Panjang karton kan yang ini Yang ini berapa Yang ini itu Dari ini kan Ini kan 4 Nah ini 4 ditambah Ini Ditambah ini kan gitu ya Ini ditambah ini Ditambah ini Kan jadinya full Betul ya Ini ditambah ini Ditambah ini Jadinya full atau penuh Berarti 3 tambah 4 Tambah 3 Atau 4 tambah 3 Tambah 3 Sama aja ya Kemudian yang ini Cara mencari yang ini Yang mencari ini Itu dari mana Dari ini kan Ini Ini Tambah ini Tambah sini Kan gitu ya Yang ini kan sudah ketahui Lebarnya 6 Berarti 3 Ya 3 tambah 6 3 tambah 6 Ditambah ini Sini kesini kan gak tau Yang bagian bawah kan gak tau Maka saya tulis X Makanya ditambah X Bagian yang bawah ini ya Yang gak tau Kita cari yang gak tau itu tadi Lebar karton Di bawah yang tidak tertutup Ya ini Sininya berapa Itu yang dimaksud ya Lebar karton Di bawah Ini kan kanan kiri Sudah tau 3 3 Atasnya tau 3 Bawah Bawahnya kan gak tau Berapa ya kan Makanya Saya namakan X Nah Cara mencari X nya itu Lewat itu tadi Pecahan dari karton Dan foto Maka berdasarkan Rumus kesebangunan Diperoleh 4 Ya Sini sama sini Harus sama Paham ya Terus sini sama sini Nah itu Rumus kesebangunan Panjang sama panjang Lebar sama lebar Oke kita mulai ya Panjangnya 4 Per Ini berarti ya 4 Per Ini Berapa ini 4 tambah 3 tambah 3 Berapa 4 tambah 3 tambah 3 10 ya Sama dengan 6 Per Kalau kita mulainya dari sini Kan tadi kita mulai dari 4 Berarti kita ya juga mulai dari sini Dari awal juga 6 Ya 4 per ini Berarti ini 6 per ini Ya kan 6 tambah 3 tambah X 9 tambah X Kali silang 10 kali 6 Kali silang ya 10 kali 6 Sama dengan 4 kurung buka 9 tambah X Nah 9 tambah X Ini kan 4 dikali Kalau kali pindahkan jadi bagi ya 10 itu saya uraikan 2 kali 5 6 itu saya uraikan 2 kali 3 Biar gampang Dibagi 4 itu dari 2 kali 2 gitu ya Kemudian X Nah ini coret coret 2 bagi 2 habis 2 bagi 2 habis Tinggal 5 kali 3 berapa 15 Ini 9 Pindah ke ruas kiri jadi minus Kalau plus jadi minus Minus jadi plus Ini kan 9 itu kan plus Pindah jadi minus 15 kurangi 9 adalah Berapa 6 Berarti Bagian yang bawah ini adalah 6 cm Itulah jawabannya ya Teman-teman Soal berikutnya Nomor 4 Diberikan model gambar segitiga Seperti ini ya Segitiga di dalam segitiga Tentukan AB Kalian ingat rumus ini ya Kalau mau mencari AB AB kuadrat sama dengan BD kali BC Kalau mau mencari ini Berarti ini kali ini Gitu ya Kalau mau mencari AC Kalau mencari AC Berarti CD kali CB Nah gampang ya Kalau mencari AD DB Kali DC Nah Kalian harus ingat-ingat rumusnya Kalau mencari AB Berarti apa rumusnya Tentukan AB Berarti AB sama dengan AB kuadrat sama dengan BD Kali BC Gampang ya Kalian harus mengafalkan rumus ini ya BD nya berapa BD nya 4 BC nya BC kan berarti total sini ya BC didapat dari ini ya 4 Tambah 2 ya kan Nah 4 kali 4 tambah 2 6 AB sama dengan kan AB sama dengan kan Kuadrat Tidak jadi akar ya Akar dari 4 Kali 6 Akar 4 berapa 2 ya kan 6 kan tidak bisa diakar Maka dimasukkan ke dalam Berarti jawabannya AB adalah 2 akar 6 cm Seperti itu ya Soal nomor 5 Ini adalah gambar tabung ya Jika OB nya OB itu adalah jari-jarinya ya 28 cm BC nya adalah 35 cm Maka tentukan volumenya Apa rumus volume tabung? Volume tabung rumusnya PR kuadrat T PR kuadrat T Tinggal masukkan aja Karena jari-jarinya ini Kelipatan 7 ya 28 Maka P nya adalah Menggunakan 22 per 7 Kalau tidak bisa Kelipatan 7 Berarti 3,14 Seperti itu ya Kita pakai 22 per 7 PR kuadrat 28 kuadrat 28 kali 28 Kali tinggi Tingginya BC berapa? 35 Seperti itu ya Dihasilkan berapa ini? 28 bagi 7 4 Ya Kalian hasilkan sendiri ya 22 kali 4 Kali 28 Kali 35 Ya Satuannya cm Kubik Seperti itu ya Kalau luas permukaan Apa rumusnya? 2 P Luas limet dulu Luas limet itu 2 PRT gitu ya Kalau luas permukaan 2 PR Kurung buka R tambah T Nah Seperti itu Kita masukkan disini Luas permukaan 2 kali 22 per 7 Kali R nya berapa? R nya 28 ya 28 Kurung buka 28 Ditambah tingginya 35 Nah 28 bagi 7 4 2 kali 4 8 ya 8 kali 22 Berapa? 22 kali 8 16 8 kali 2 16 176 176 Dikalikan dengan 28 tambah 35 Berapa? 8 tambah 5 13 Simpan 1 3 tambah 36 Nah 176 Kali 63 Berapa? Kalian hitung sendiri ya Satuannya cm persegi Untuk Untuk Luas Selimut 2 PRT Berarti 2 Dikali 22 Per 7 Dikali R nya Jari-jarinya 28 Tingginya 35 ya 35 bagi 7 5 Anggir ya Dihitung sendiri 44 Kalikan dengan 28 Kalikan dengan 5 Nanti satuannya cm persegi Ini dikalikan 44 Kali 28 Kali 5 Oke Tinggal tinggal Rumusnya Sukses terus Afro Armar Official